Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Erisha Putra Dari mahasiswa Universitas Lampung Jurusan Bahasa Indonesia Pada kali ini saya akan menampilkan Ujian praktik dari pembelajaran Ujian kinerja saya Untuk itu selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, 12, silahkan disiapkan Siap Tuh, dimulai Doa selesai Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa khabar semuanya? Baik Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bersemu di utama ini Dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Semata-mata untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi Dan salawat serta salam selalu kita ceritakan kepada nyaman kita Salawat serta salam selalu kita ceritakan kepada nyaman kita Untuk mengawali kegiatan kita kali ini, mari kita awali bersama dengan mengucapkan basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Bapak akan cek kehadiran kalian. Untuk hari ini, kelas 242, untuk sekretaris, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kelas kita, kelas yang lengkap. Dan hari ini, dalam pembelajaran kita, kita akan kembali mempelajari sebuah materi lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mengenal apa yang disebut dengan teks laporan observasi. Kita sudah pernah mempelajari ini, kita sudah mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi. Kita juga sudah mempelajari apa itu struktur teks laporan hasil observasi. Lalu kita juga sudah menganalisis teks laporan hasil observasi. Artinya, pada pertemuan kita kali ini, kita akan meningkatkan kemampuan kita dalam pembahasan bab dari teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum itu, ketika kita akan melanjutkan pemahaman kita, maka kita harus memiliki dasar. Dasar apa sih untuk kita meningkatkan kemampuan ini? Di dalam silabus kita, acuan kita dalam pembelajaran, kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar yang disebut dengan poin titik 2. 4.2, yang dimana kita akan diminta memkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memahamikan sisi dan aspek kebahasan. Jadi, kalau kita sudah memahami apa itu laporan hasil observasi, kita sudah tahu strukturnya, kita sudah pernah menganalisis teks laporan hasil observasi, maka kita hari ini akan memonstruksi. Kira-kira kita apa ini? Membuat teks laporan hasil observasi, ya kita hari ini akan membuat. Teks laporan hasil observasi, sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sering menemukannya, melakukannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Lalu, apa sih tujuannya? Apa tujuannya kita melakukan ini? Tujuannya, di suatu saat nanti, atau diperlukan nanti, kalian bisa membuat teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan kaedah kebahasan struktur, dan kalian dapat menikahannya dengan baik dan benar. Nah, sebelum itu, ada sebuah petunjuk sebenarnya, kita bisa hubungkan teks laporan hasil observasi ini dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Kita hubungkan. Ada sebuah surat, dari surat Al-Jasya, ayat surat ke-45, ayat ke-13, Rizky, tolong baca, Pak. Bagi kaum yang berpikir. Berarti kita diminta memikirkan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah. Kira-kira yang paling sederhana, kita berpikirnya melalui apa dulu nih? Untuk melihat tanda-tanda itu. Pengelihatan. Berarti kita sedang melakukan apa? Observasi. Hari ini, di bulan-bulan ini, kita sedang musim. Apa sih? Bisa tidak kita observasi hujan? Apa yang bisa kita temukan ketika kita observasi hujan? Proses terjadinya apa istilahnya? Awalnya. Mendung. Siklus. Siklus hujan. Itu kita dapat temukan dengan cara mengelamati, bukan? Betul, tidak? Observasi itu namanya. Mengelamati. Seperti ini kita sudah mendapatkan petunjuk. Ada yang bisa menjelaskan, menyatukan apa itu teks laporan hasil observasi secara lengkap? Kita tadi membahasnya perkataan. Silahkan. Siapa yang bisa menjelaskan teks laporan hasil observasi? Saya, Pak. Ya, silahkan. Sesudah kegiatan hasil informasinya. Berarti kira-kira, jika itu adalah hasil informasi yang kita dapatkan setelah kegiatan, informasinya sudah pasti atau belum? Sudah pasti. Oke, apakah sampai sini kita sudah paham? Paham. Paham. Oke. Kita akan tonton dulu sebuah video untuk... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ijla Lajudulia dari kelas 10 BPS 1. Akan memberitahukan hasil observasi tentang ikan cena. Nah, tanpa berapa lama kita langsung ke perintah ini. Cara adalah sebuah video sekian. Oke. Baik. Di sini kita sudah menonton sebuah hasil teks laporan hasil observasi. Di dalam informasi yang kalian dengarkan tadi, informasi seperti apa yang disampaikan kepada kita? Fakta atau pini? Fakta. Fakta. Salah satu informasi fakta yang bisa kalian menonton apa? Memiliki 50 spesies. Memiliki 50 spesies. Kenapa dalam pernyataan itu ada fakta? Data. Data. Ada lagi? Ya. Ikan cana ikan predator. Apa? Ikan predator. Ikan cana merupakan ikan predator. Jika kalian sudah cukup, maka pada kesempatan kali ini, kalian akan diminta kembali untuk berkumpul dengan kelompok kalian. Seperti yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Masih ingat kelompoknya? Masih. Masih. Sebelum kalian berpindah, Bapak ingatkan silahkan buka di dalam Google Classroom kalian ada lembar kerja peserta didik. Yang dimana kalian akan diminta untuk menentukan salah satu tema yang akan kalian pilih dalam kelompoknya. Ada tiga, yang satu topaya, topik pertama, kedua adalah naga pomodoh, yang ketiga buah merik, buah naga. Nanti kalian silahkan bicarakan sama kelompoknya, lalu tentukan mana topik yang akan kalian pilih. Sudah siap? Siap. Oke, jika sudah siap, silahkan berpindah dan kumpul dengan kelompoknya. Belah, berani. Oke, Bapak mau tanya-tanya. Akhirnya kalian menuliskan ini. Fakta apa yang sudah kalian tumpukan dari Gua Naga? Geografi. Letak geografi. Gua Naga di mana? Jumitsiko. Jumitsiko. Faksin dari Taiwan. Berasal dari Amerika? Ada yang berasal. Spesiesnya ada di Amerika. Oh, jadi ada di Amerika. Fakta yang kedua? Warna buahnya ada berapa? Ada. Ada kuning. Ada kuning. Merah. Merah. Hijau. Putih. Hijau ada? Hijau di ujungnya. Di ujungnya. Di ujungnya. Oke. Berarti tidak terlalu banyak ya untuk spesies dari, spesies dari sekarang. Spesies atau jenis dari Gua Naga ya? Kalau perandungannya, ada gak fangtain? Dukerisinya paling banyak di dalam Gua Naga ini. Apa tuh? Ada mel, kalori, protein, lemak, serat. Satu sih juga ada vitamin ceri, vitamin ceri, vitamin ceri. Waktunya berbagi dari temuan yang kalian dapatkan. Temuan dari yang kalian dapatkan dari teks laporan observasi dari video yang kalian sudah tonton. Hancungan tangan, kelompok mana yang ingin menyampaikan terlebih dahulu untuk hasil laporannya? Silahkan. Siapa yang mau untuk video dulu? Silahkan. Oke. Baik. Lompok 2. Silahkan berdiri. Tolong menggunakan ya. Apa yang ditemukan? Tadi kopinya adalah apa? Komodo. Komodo. Baik. Silahkan disampaikan. Komodo. Komodo adalah salah satu mewah masih di Indonesia dan merupakan reaktil terbesar yang masih di dunia. Kauan mata ini menghabiskan banyak dunia dengan tinggal di area yang penuh dengan sok semaku. Selain makernal sebagai reaktil terbesar, ternyata berat maksimal yang pernah tercatat yaitu 100 kg, menjadikannya sebagai reaktil terbesar juga. Rekor se-ekor komodo yang pernah terhenti berat dan panjangnya yaitu 166 kg dan 3 meter. Meski demikian, segera terpanjang hata-hata jauhan asli komodo ini hanya mencapai 91 kg dan 2,5 meter. Komodo secara fisik dapat dikenali dari warna maksimal yang bersisi moncong depan yang lanjut dan ekor berotot yang bisa dijadikan sejata bertahan. Penciuman yang kajang adalah alat komodo untuk bisa menemukan makanan. Kajangnya penciuman dan keuangan ini dapat bisa mengetiksi dan mengetiksi letak sebuah kelepai kawan dari jarak yang begitu jauh. Satu lagi, komodo juga mampu melahap ke orang lain dengan pelaturan yang lebih besar. Saat pemakan masanya, musik komodo akan mengeluarkan darah yang merupakan media peneluratur, memasukkan dari botnya. Bakteri dari botnya akan masuk bersama darah, petuguh masa, dan melumpukannya dari dalam. Baik, kita kasih pas untuk komodo. Kalau kita ingat, ada yang menyampaikan kopi ini dalam yang tersebut? Tidak. Tidak, semuanya maksudnya ya? Tidak. Apa yang paling nalainnya dari komodo tadi? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Tadi yang ditampaikan oleh nomor 2, apa yang paling nalainnya? Pesciumannya kuat. Pesciumannya kuat. Apalagi? Air biurnya. Air biurnya? Beracun. Beracun. Karena apa tadi? Bateri. Bateri. Oke, yang ketiga dia adalah? Binatang dari Indonesia. Binatang Indonesia. Baik, kalian kita kasih pas untuk kelompok 2. Baik, kalian kita kasih pas untuk kelompok 2. Baik, ini dia. Kelompok mana yang mau menyampaikan hasil observasinya? Silahkan. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silahkan. Kelompok 5. Ya, baik. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Kita sudah sampai di ujung untuk kegiatan kita kali ini. Dan untuk itu, lembar kerja yang tadi kalian kerjakan, yang tadi kalian bicarakan, silahkan kiripkan kegiatan. Dan sekarang, silahkan kalian menempaulasi kelompok kalian. Gunakan lembar penilaian di dalam GCR kalian. Lalu nilai pertama diri kalian, teman kalian selama proses pengerjaan ini. Setelah itu, kalian juga kerjakan lembar uji kompetensi di GCR kalian. Baik. Sambil kalian berberes, apakah pembelajaran pada hari ini bisa kalian pahami? Bisa. Apakah pembelajaran ini jadi lebih muda dengan model pembelajaran seperti ini? Ya. Ya, oke, baik. Dalam pembelajaran ini, pastinya ini berguna untuk kita. Satu hal yang pasti, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, jangan lupa membelajari lagi apa yang sudah ada di Google classroom kalian. Untuk pembelajaran berikutnya ya, sehingga kalian tidak lupa untuk masuk ke dalam pembelajaran berikutnya. Paham? Paham. Baik, jika kalian sudah paham, maka kita akan bersiap-siap untuk pulang. Dan untuk itu, kepada ketua kelas, silakan disiapkan. Kedua selesai. Mengeri salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Hati-hati di jalan